Intro Sebenernya teman-teman tau gak sih Yakul itu apa? Yakul itu minuman probiotik yang baik untuk pencernaan Minuman probiotik itu minuman yang mengandung mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik pada tubuh Yakul muncul karena adanya fenomena wabah sakit turut dan bakteri jahat di Jepang sekitar tahun 1930-an Nah akhirnya seorang ilmuwan Jepang, Minoru Shirota, membuat minuman probiotik ini untuk obat anak-anak Karena anak-anak sangat sulit untuk minum obat Taukah teman-teman kapan waktu terbaik untuk minum Yakul? Yap, sama seperti instruksi minum obat, waktu tersebut adalah sesudah makan Kemudian wajib diingat Yakul tidak boleh diminum bersama dengan minuman panasnya Hal ini karena bakteri Lactobacillus harus dalam keadaan hidup saat masuk ke dalam tubuh Sementara air panas akan mematikan bakteri ini Itulah kenapa Yakul lebih baik disimpan dalam kulkas agar tetap dingin Sebenarnya tidak ada efek samping jika Yakul tidak disimpan di lemari pendingin Hanya saja rasanya lebih asam dan manfaatnya tidak maksimal Apabila Yakul disimpan di luar pendingin pada suhu di atas 10 derajat celcius Maka bakteri Lactobacillus kasei shirotastrain menjadi aktif di dalam botol Sehingga menghasilkan asam laktat dan rasa Yakul menjadi tidak enak Kemudian, tahukah teman-teman kenapa Yakul hadir dalam kemasan yang kecil? Ternyata, ukuran kecil ini bertujuan untuk meminimalisir potensi masuknya bakteri jahat ke dalam minuman Jika botolnya lebih besar dan minumannya tidak habis Maka akan berisiko terpapar infeksi dari bakteri lainnya Selain itu, ukuran tersebut sudah dirancang dengan tekaran yang pas Jadi, cukup minum 1 botol Yakul per hari sudah mencukupi kebutuhan probiotik kita Nah, sampai disini dulu info dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Karena subscribe itu gratis Oke, terima kasih See you in the next video